Intro Halo sahabat pecinta herbal, kembali lagi bersama saya Suk Mawati di channel Essential Oil Rosevara Di zaman modern, stres telah menjadi makanan sehari-hari Banyak hal yang bisa menyebabkan stres Mulai dari tugas kuliah yang menumpuk, masalah percintaan, dan tuntutan kerja yang tidak terjadi Membuat banyak orang kini mengalami stres, bahkan depresi Karena stres dapat mempengaruhi kesehatan, kamu harus mulai belajar untuk mengendalikannya Kadangkala rasanya sulit untuk merasa tenang dan rileks saat stres melanda Kepala kamu mungkin saja terasa berat dan penuh saat mengalami stres Beberapa orang mengalihkan pikirannya dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan Misalnya menonton film, mendengarkan musik, atau memakan makanan manis Namun tak ada salahnya mencoba menghadapi stres dengan cara merelaksasi diri sendiri dengan aromaterapi Selain dapat membuat pikiran dan tubuh lebih nyaman, relaksasi dapat membuat mood kamu menjadi lebih baik loh Berikut ini adalah 5 pilihan aromaterapi untuk merelaksasi tubuh Yang pertama, lemongrass essential oil Seperti yang kita ketahui, lemongrass biasanya dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan Tanaman ini termasuk tanaman yang biasanya ditanam di pekarangan rumah Selain sebagai bumbu dapur, serai atau lemongrass juga dapat diekstrak menjadi minyak esensial Lemongrass essential oil dapat digunakan sebagai pengusir nyamuk dan seranggal lainnya Salah satu kandungan yang ada dalam lemongrass essential oil adalah citral Citral adalah senyawa yang ditemukan sebagai antimikroba atau zat yang menghancurkan dan menekan pertumbuhan mikroorganisme Termasuk bakteri dan jamur Selain itu, minyak ini juga mengandung limonen yang terbukti mengurangi peradangan dan melumpuhkan bakteri Efek menenangkan dari minyak lemongrass dapat meringankan rasa sakit, tekanan, atau ketegangan yang memicu rasa sakit kepala Minyak yang kedua adalah lavender essential oil Lavender essential oil yang berasal dari bunga lavender atau nama latinnya lavandula angustifolia dapat memberikan efek sedatif karena mengandung bahan aktif utama yaitu linalol yang bermanfaat memberikan rasa rileks Minyak ini juga bekerja dengan baik untuk mengobati memar, iritasi kulit, dan luka Kelebihan lain dari lavender essential oil adalah wanginya yang dapat menurunkan kadar stres dan membuat pernafasan menjadi lebih lancar Yang ketiga adalah lemon essential oil Manfaat lemon memang sangat banyak karena mengandung vitamin C yang tinggi yang merupakan antioksidan yang sangat efektif untuk mendetoks tubuh dari racun-racun yang masuk sekaligus untuk meningkatkan imunitas tubuh Mulai dari mengobati jerawat, memberikan efek relaksasi pada tubuh, hingga mengusir lalat pada hewan peliharaan Yang keempat adalah patchouli essential oil Patchouli atau nilam merupakan bagian dari keluarga Lapiatai yang memiliki kekerabatan dengan lavender, mint, dan sage yang salah satu kandungannya adalah memberikan efek tenang dan relaks pada tubuh Minyak nilam atau patchouli essential oil juga biasa digunakan untuk perawatan kulit karena kemampuannya meringankan masalah kulit dan dianggap sebagai salah satu pengobatan rumah terbaik untuk jerawat, eksim, peradangan, dan kulit pecah-pecah atau teriritasi Selain manfaat di atas, patchouli juga bisa membantu mengurangi rambut rontok Yang kelima adalah peppermint essential oil Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan essential oil yang satu ini Peppermint essential oil termasuk salah satu aroma yang disukai banyak orang berkat sensasi menenangkan yang tercipta ketika kita menghirupnya Peppermint essential oil memiliki warna kekuningan dan hampir cenderung mening Essential oil ini memiliki kemampuan meningkatkan sirkulasi darah menyembuhkan masalah usus dan mengendurkan otot yang tegang Sebuah studi dari para peneliti di Neurological Clinic di University of Kiel, Jerman menemukan kombinasi berbagai minyak termasuk minyak peppermint memiliki efek analgesik yaitu signifikan dengan menurunkan sensitivitas terhadap sakit kepala Cara kerja aromaterapi Aromaterapi bekerja dengan cara merangsang saraf hidung dan otak Ketika kita menghirup uap minyak essential, aromanya akan memasuki rongga hidung lalu merangsang sistem saraf di otak yang berperan dalam mengatur emosi Aroma dari minyak essential akan merangsang area hipotalamus di otak untuk memproduksi hormon serotonin yang dapat memperbaiki suasana hati Tidak hanya itu, aromaterapi juga mampu merangsang sistem saraf yang mengatur detak jantung, tekanan darah, respon terhadap stres, dan pernafasan Cara penggunaan aromaterapi essential oil Cara yang pertama, kamu bisa menggunakan diffuser Bagi yang belum tahu apa itu diffuser Diffuser merupakan alat untuk mengubah essential oil atau minyak atsiri menjadi butiran kecil lalu menyebarkannya ke semua ruangan yang dapat memberikan rasa rileks dan kesegaran bagi yang menghirup aromanya Caranya, siapkan diffuser yang sudah berisi air 300-500 ml Kemudian masukkan 5-10 tetes essential oil ke dalam diffuser Kamu bisa menggunakan rosevara essential oil Karena produk yang satu ini sudah berbepom Jadi aman untuk kamu gunakan Untuk cara yang kedua, kamu bisa menggunakan rosevara essential oil dan minyak kelapa Atau karir oil yang lainnya Caranya, pijatkan lemongrass yang sudah dicampur dengan karir oil pada pelipis dan kemudian hirup aromanya Nah, itulah tadi 5 pilihan aromaterapi untuk relaksasi tubuh Jadi, kamu mau pilih yang mana nih? Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe channel ini ya Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Bye-bye